Hey Friends, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Vina Moop tadi yang sekarang sedang berada di sebuah gedung pertunjukan bergengsi di Washington DC. Namanya adalah The Kennedy Center. Sekarang masih sepi ya, seperti yang Friends bisa lihat masih banyak bangku kosong di sekitar saya karena masih latihan ya. Tuh, anak-anak di belakang saya yang akan mau manggung sebentar lagi adalah guess what? Dari Yogyakarta, Friends. Mereka adalah anak-anak kesenian yang berbakat yang tergabung dalam Paper Moon Puppet Theater. Dan mereka sekarang mengadakan tour USA, tour Amerika. Membanggakan sekali ya. Makanya pengen tahu pertunjukan mereka seperti apa? Saksikan liputan selengkapnya hanya di Friends on TV. Meskipun menggunakan boneka, tapi pementasan ini bukan untuk anak-anak. Temanya juga cukup berat Friends, yaitu tentang pelanggaran HAM dan stigma politik dari sisi dua keluarga yang saling bertetangga. Karena biasanya sejarah itu berulang dan kita gak mau jatuh ke kesalahan yang sama. Jadi ada baiknya kita selalu mengingat tragedi apa sih yang pernah terjadi di kehidupan kita biar itu gak kejadian lagi. Dalam menyampaikan pesan tersebut, Paper Moon tidak menggunakan dialog ataupun narasi. Emosi dibangun lewat tata panggung dan musik yang artistik dan tentu saja boneka dan para pemainnya. Nah, tahu gak sih kalau kelompok Paper Moon membuat sendiri boneka-boneka mereka? Caranya wajahnya terbuat dari kertas ya, kemudian badannya, rangka badannya terbuat dari rotan dan juga kayu. Terus dilukis sendiri sehingga menghasilkan raut wajah boneka yang seperti itu. Hebat ya Friends ya. Kehadiran anak-anak Yogyakarta yang berbakat di Amerika pada bulan September adalah atas undangan Departemen Luar Negeri Amerika. Dari ibu kota Amerika, Paper Moon lalu mampir ke negara bagian Pennsylvania, Iowa, Rhode Island, dan New York. Selain manggung, kelompok yang berdiri tahun 2006 ini juga mengadakan loka karya di beberapa perguruan tinggi. Lewat kegiatan ini, Paper Moon membuktikan kalau diplomasi juga bisa dilakukan lewat boneka. Dari Washington DC, Fina Muptadi dan tim VOA.